maka jangan emosi kalau kamu anti bendera ini kamu anti la ilan enggak nak aku anti bendera PKI Palu Aret aku enggak suka tapi kalau kami ke sawah tetap pakai Aret pergi nukang tetap pakai Pak Palu kenapa kamu ribut nah ini kita menjadi bangsa besar makanya bangsa ini semuanya ada enggak usah ribut kita dari segala sisi maju dari kalimat-kalimat yang kita punya ini maju ya di Arab sana orang tidur disebut naum di Inggris disebut sleep di sini Bontowoso ada yang disebut sare ada yang disebut tilem ada yang disebut bobo ke tedung ada ada yang namanya tedung nah di bawahnya itu udah macam-macam pangkatnya ada micak ada batang lengkap kita punya segalanya makanya dan kemudian bangsa ini menyelesaikan problem terbesarnya adalah problem pertemuan antar Tuhan waktu itu jadi konflik antar Tuhan terbesar itu ada di Nusantara tahun 820 20 antara wangsa Saylendra yang beragama Buddha dan wangsa Sanja yang beragama Hindu perang besar di Jawa Tengah sana sampai akhirnya Raja Hindu yang namanya Panukoh enggak mau jadi raja takut perang sama Raja Buddha namanya Garung tapi Raja Buddha kerasnya luar biasa setiap ketemu orang Hindu dibunuh akhirnya kemudian Garung berkuasa penuh dan kerajaan Sanjaya pelan-pelan meninggalkan rajanya hilang sampai ke satu ketika orang-orang Buddha yang kuat dipimpin Sumara Tungga mau bikin Candi enggak bisa akhirnya Calira orang Hindu dapat arsitek namanya Panukoh tadi itu yang gelarnya resi guna Dharma maka dibangunlah Candi Buddha tapi nuansanya Hindu karena arsiteknya Hindu berdirilah Sambara Budu Budura yang kita kenal dengan nama Boroh Budur jadi itu arsiteknya namanya Panukoh maka jangan ngarang itu bukan bikinan Nabi Sula Sulaiman hanya orang iseng saja menceritakan Nabi Sulaiman dari Suleiman bangun Boroh Budur bukan Nabi Sulaiman itu bertempat di tempat yang namanya Ardul Mukedasah Ardul Mukedasah itu bukan Sleman itu tempat saya ini dan ini bukan turunan nah kan Ratu Sabah bukan dari Onosobo bukan itu buatan lah akhirnya berdiri Candi Buddha nuansanya Hindu tiba-tiba anak Raja Buddha namanya Pramudawardhani jatuh cinta sama orang Hindu si Panukoh itu terpaksalah dinikahkan antara anak Buddha sama anak Hindu maka kemudian kerajaan Buddha dikuasai oleh orang Hindu namanya Panukoh berkelerak keipikatan Terima kasih.